Intro Shalom sahabat John Prekado Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Sahabat apabila diberkati melalui video-video kami Marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain Agar mereka juga diberkati seperti kita Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya Untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita Sebelum kita lanjut jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini Terima kasih mari kita berdoa Bapak yang baik kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini Berkatilah kami jika kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting Berkati sahabat John Prekado dimanapun berada Terima kasih kami siap mendengarkan pesan penting ini Demi nama Yesus, amin Shalom sahabat, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita semua Yaitu berjaga-jaga di akhir jaman menurut iman Kristiani Mari kita mulai Gereja memiliki peran penting dalam menghadapi akhir jaman Mari kita jelajahi tangan tanda Ajaran firman Tuhan dan tantangan yang dihadapi Serta cara bertumbuh dalam iman dan menyebarkan kabar baik Gereja dan akhir jaman Gereja sebagai tempat pengajaran dan persekutuan memiliki tanggung jawab untuk Mempersiapkan umat dalam menghadapi akhir jaman Ini melibatkan pengertian dan kecerdasan rohani yang dalam serta persiapan aktif dalam kehidupan seharian Jadi gereja individunya atau organismenya kita ini harus mempersiapkan diri dan tentunya memiliki tanggung jawab di akhir jaman ini Karena apa yang kita kerjakan hari ini kita bertanggung jawab di kemudian hari Tanda-tanda akhir jaman yang pertama peningkatan kegelapan Peningkatan kejahatan, ketidakadilan dan kebingungan moral akan menjadi tanda-tanda yang nyata di akhir jaman Sekali lagi ini adalah tanda Tanda akhir jaman Tanda akhir jaman Peningkatan kegelapan, kejahatan, ketidakadilan, kebingungan moral, pelecehan atau penyimpangan moral yang menjadi tanda-tanda yang nyata di akhir jaman Jadi mari kita siap sihat, orang mungkin sudah melakukan hal yang jahat seperti orang-orang yang hidup di solam dan gomora Kita tetap setia kepada Tuhan Dua, perang dan krisis global Perang, konflik, bencana alam dan ketidakstabilan politik akan meningkat di akhir jaman Ini tanda-tanda kedua Akhir jaman Mari sekali lagi dekatkan diri kepada Tuhan Tiga, penyimpangan ajaran Ajaran yang keluar dari kebenaran Alkitab akan menyesatkan banyak orang dan menjadi ciri khas di akhir jaman Maka dari itu sebagai orang percaya kita harus punya pedoman baca firman Tuhan Sehingga kita bisa meng-counter ajaran yang tidak sesuai dengan firman Apabila kita mendengar sesuatu dan kita tahu oh ini sesat, oh ini sudah menyimpang dari firman Tuhan Bagaimana kita bisa mengujinya? Caranya adalah belajar firman Tuhan Baca firman Tuhan Jadi kita punya pengertian yang dalam Ajaran firman Tuhan tentang berjaga-jaga di akhir jaman Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya Hidup dalam pemurnian rohani Mengasih sesama dan memegang teguh iman kita di tengah tantangan di akhir jaman ini Tantangan di akhir jaman ini semakin berat Maka dari itu kita harus punya hidup dan pemurnian moral Mengasih sesama Dimana orang agama pengenjatan kekerasan dan sebagainya Tidak ada lagi kasih Kasih sudah menjadi dingin Tetapi kita anak-anak Tuhan tetap mengasih sesama Memegang teguh iman kita Jangan goyah Iman dan ketekunan dalam menjalani akhir jaman Satu Doa dan persekutuan Doa dan persekutuan itu satu paket yang tidak boleh dipisahkan Kita harus berdoa Karena doa adalah nafas Komunikasi dengan Bapak di suara Dan persekutuan komunikasi dengan sesama Jadi disini doa adalah vertikal Persekutuan adalah horizontal Menguatkan iman melalui komunikasi yang erat dengan Tuhan Dan saudara seiman lainnya Dua Studi Alkitab Artinya belajar firman Tuhan Dalami firman Tuhan Seperti jemaat mula-mula Mereka berkumpul dan menelidiki firman Tuhan Dan belajar firman Tuhan Sehingga mereka kuat dan kokoh Membekali diri dengan pengetahuan firman Tuhan yang baik Untuk bisa memahami dan menghadapi tantangan yang jaman Tiga Ketekunan Tidak mudah menyerah Dalam menghadapi cobaan dan tantangan Tetapi bertahan Dan terus bergerak maju Dengan iman yang teguh Lawan kita bukan dar dan daging Lawan kita adalah iblis Iblis bisa pakai siapa saja Mertua, orang tua, siapa saja yang dekat dengan kita Tapi kita tetap bertahan dan berjuang bergerak maju Dengan iman yang teguh Dengan iman yang teguh Bertumbuh dalam iman dan kasih di akhir jaman Pertama Persiapan rohani Persekutuan dengan Allah melalui doa Ibadah dan Meditasi dalam firman Tuhan Artinya kita harus Belajar firman Tuhan siang dan malam Merenuhkan melakukan firman itu Dan menjadi darah dan daging Melekat dengan kita Sehingga kita memiliki persiapan Awalnya Mantap Karena Kedepan ini Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Tapi Yang terpenting adalah Kita sudah dalam Tuhan Dan paham kebaikan Dua Pertumbuhan karakter Membangun siapa-siapa yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai kasih Kesabaran dan kerenan hati Karakter kita Aku pasti Karakter Kristus Yang penuh kasih Kesabaran dan kerenan hati Tentunya di dalam Galatia Sudah menjelaskan Galatia pasal 5 Ayat 19 20 Di situ dikatakan ada Buah-buah roh dan buah-buah daging Mari kita praktekkan buah-buah roh itu Tiga Pelayanan dan kasih kepada sesama Jadi ini merupakan aplikasi Kita harus melakukan pelayanan Kasih kepada sesama Melakukan perbuatan baik Dan melayani sesama manusia Dengan kasih tanpa pamrih Kita lakukan secara cuma-cuma Jangan harapkan imbalan dari manusia Tapi harapkan imbalan kepada Tuhan Sang pencipta Mengatasi tantangan di air zaman Pertama Kekuatan dalam Ini kekuatan yang datang dari dalam Dari dalam keluar Kasih Yang ada dalam hati kita Terpancar keluar Memahami bahwa Allah memberikan Kekuatan dan anugerahnya Untuk mengatasi setiap tantangan di air zaman Jadi apa yang ada di dalam ini Itu kasih Kesabaran Kelemah-kelemutan Penguasa diri Ini harus terpancar keluar Sehingga orang di kita merasakan Kasihnya Tuhan Yang kedua Ketekunan Yang tak terkenal Yang tak kenal lelah Kita tekun Kita gigih Kita giat Kita taat Bertahan dalam melanjutkan Perjalanan iman Dengan penuh Keteguhan hati Meskipun dalam tantangan dan cobaan Kita percaya bahwa Pencobaan-pencoba yang kita alami Tidak akan melampaui kekuatan kita Alah kita adil dan setia Dia akan memberikan solusi Jalan keluar Sehingga kita bisa keluar dari coba-coba hidup Pencobaan itu datang Untuk memuji iman kita Apakah kita akan terus melekat Dan bersandar Berserah kepada Tuhan Dan mengandalkan Tuhan Dalam menghadapi Tantangan dan cobaan Yang ketiga Iman yang menang Mengelihara kepercayaan Bahwa iman yang teguh akan Memenangkan setiap saat Di akhir jaman Kita menang Setiap saat kita menang Karena punya iman yang menang Amin Terakhir Menyebarkan kabar baik Di akhir jaman Sahabat Orang yang melakukan Kabar Injil Akan mendapatkan Mahkota yang utama Bahkan dia akan mendapatkan Pahala yang luar biasa Jiwa-jiwa yang kita menangkan ini Yang kita bawa kepada Tuhan Itu akan diberitakan Tuhan Dan kita akan mendapatkan Mahkota yang luar biasa Sebagai obat Kristen Kita dipanggil Untuk menjadi saksi Kristus Di dunia ini Melalui kata-kata Dan tindakan Mari sebarkan kabar baik Tentang keselamatan Di akhir jaman Kepada semua orang Yang kita temui Masih banyak orang Yang belum menerima Tuhan Yesus Sebagai kebenaran selamat Inilah kesempatan Buat kita Mari kita Kabarkan kabar baik ini Sehingga mereka Juga menerima Keselamatan Dan kebenaran Terima kasih Sahabat semua Apabila sahabat punya Komentar Saran dan kritik Tinggalkanlah di bawah video ini Tuhan Yesus Terima kasih Sahabat sudah menyaksikan Tayangan kami hari ini Saya percaya Kita pasti Diberkati Apabila kita Diberkati dengan Tayangan hari ini Marilah kita dengan Murah hati Share video ini Kepada teman-teman Kita yang lain Agar mereka Juga Diberkati Firman Tuhan mengatakan Diberkati Untuk memberkati Sehingga Nama Tuhan Dipermuliakan Dan namanya Diagungkan Sahabat Banyak sekali Pelajaran yang kita Bisa ambil Dari tayangan Hari ini Marilah catat Poin-poin yang telah Disampaikan Kita simpan dalam hati Dan kita Aplikasikan dalam Kehidupan Sehari-hari Setiap kita Pasti akan Bertemu Yang namanya Masalah Kita tidak perlu Undang masalah Tetapi dia sendiri Akan menghampiri Kita Dengan maksud Menguji Iman kita Apakah kita Tahan uji Dan tetap Mengenalkan Tuhan Atau tidak Tetapi Apabila kita Menang atas Masalah itu Maka kita juga Akan mendapat Ujian Dari sang Pencipta Karena kita Tahan uji Dan terus Mengenalkan Tuhan Tidak hanya Dapat ujian Dapat mahkota Juga Mahkota Abadi Karena kita Setia Dan tetap Kuat dalam Tuhan Mari kita Berdoa Bapak terima kasih Buat kebenaran Firman Tuhan Kesaksian hidup Bersama Tuhan Yang telah dibagikan Sungguh kami Diberkati Berkatilah Para pembicara Hari ini Berkati pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Demi nama Tuhan Yesus Amin Sub indo by broth3rmax